Persepsi mereka tidak paham, tidak masalah harus dibiasakan. Bayangkan anak-anak yang datang dari Kasih, dari Jawa Barat, naik kereta, Bogor, apa segala macam ke sini, di hari Sabtu dan Minggu untuk ke Museum Sejarah, masuk mengalami sesuatu yang mereka hanya selfie dengan furniture. Ruang metropolitani ini kan memberi banyak peluang juga, tapi juga banyak membatasi. Tergantung semuanya di mana lingkungan karya itu muncul atau dimunculkan oleh siapa. Semuanya juga muncul secara dari subjektivitas yang berbeda-beda. Untuk memahami jiwa seni rupa Indonesia, tidak akan mungkin kita bisa mengelak tanpa mengetahui sejarah seni rupa Indonesia. Dan saya sebagai seniman yang ditunjuk sebagai artistic director, para kurator pun merujuk pada konsep yang saya ajukan. Tidak ada semacam koneksi yang sifatnya titipan atau apa, tidak ada. Jadi semuanya benar-benar kita tahu ini senimannya bagaimana, makanya agak sulit otomatis dengan konsep jiwa ini terpilih seniman-seniman yang sudah lama berkecimpul di dunianya. Di proses kuratorial tidak terbatas pada nilai-nilai bentuknya saja. Tapi sebenarnya seniman ini jiwanya di mana? Itu yang menentukan posisi mereka dalam ruang kontribusi dalam dunia kesenian. Terima kasih telah menonton!